Panaskan 50 ml minyak atau 1 cup seperti ini ya teman-teman Lalu tambahkan 4 siung bawang putih Ini kita tumis sampai harum Lalu ada 500 gr daging ayam filet bagian paha Yang sudah aku potong kecil-kecil seperti ini Setelah itu ini kita masukkan aja Kemudian kita masak sampai warnanya itu agak berubah Nah kalau ayamnya sudah berubah warna Masukkan 3 sendok makan kecap manis 2 sendok makan saus teriyaki Seperempat sendok teh lada bubuk Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Dan 50 ml air Setelah itu ini kita aduk rata Masak sampai mendidih Kalau sudah mendidih seperti ini Tuangkan setengah bawang bombay Yang sudah aku cincang kasar seperti ini Lalu ini kita aduk rata Masak hingga airnya berkurang Nah kalau sudah berkurang seperti ini Teman-teman matikan kompornya Pindahkan ke dalam wadah Lalu kita sisihkan Untuk selanjutnya disini Semuanya sudah aku siapkan Ada ayam, nasi, dan juga nori Untuk norinya ini Satu lembar Aku potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman Siapkan cetakan segitiga Lalu kita ambil 1-2 sendok makan Untuk cetakan nasi segitiganya Aku pakai yang seperti ini Dia ada 2 Ada yang ukurannya besar dan ukurannya kecil Dan karena kita mau jual 2.000-3.000 rupiah Aku pakai cetakan segitiga yang kecil Ini aku masukkan 1 sendok makan setengah ya teman-teman Lalu kita isi sedikit aja Ayamnya seperti ini Nggak usah terlalu banyak karena kita mau jual 2.000 rupiah Seperti ini lalu tutup lagi dengan nasi sebanyak 1 sendok makan Ratakan kembali sambil ditekan-tekan seperti ini Setelah sudah ditekan-tekan Ini kita tutup bagian atasnya Dan ditekan-tekan lagi seperti ini Nah kalau sudah seperti ini Kita keluarkan dari cetakannya Seperti ini kita tekan bagian tengahnya Setelah itu kita tutup dengan nori bagian tengahnya Jadi bagian dalam itu yang kasar Bagian luar yang licin Pindahkan ke dalam mica ukuran yang paling kecil Setelah itu kita rapatkan menggunakan step plus Agar lebih cantik lagi Kita bisa tambahkan stiker thank you Atau stiker yang lucu-lucu Seperti yang aku pergunakan seperti ini Nah ini aku ulang lagi ya Kita ambil cetakan segitiga Masukkan 1,5 sendok makan nasi Tambahkan sedikit aja ayamnya Lalu kita tutup dengan 1 sendok makan nasi Tekan-tekan dan kita tutup kembali dengan cetakannya Kita tekan Setelah itu kita keluarkan Dengan cara tekan bagian tengahnya Tutup menggunakan nori Dan ini hasilnya onigiri ekonomisnya sudah jadi Nah kalau yang ini aku tambahin dengan abonori Atau gimbori ya teman-teman Ini tinggal kita letakkan Maksudnya direkatkan menggunakan step plus Bisa juga menggunakan gimbori atau abonori Atau dijual secara polosan juga bisa teman-teman seperti ini Agar lebih cantik dan menarik lagi Aku kasih stiker yang lucu-lucu seperti ini Biar anak-anak tertarik Untuk harga jualnya Rp 2.000-3.000 aja Disesuaikan dengan harga modal Dan harga jual di daerah masing-masing Ini bisa kita jual di kantin sekolah Ataupun bahkan dititipkan di tukang kue Kita jual di teras rumah juga bisa teman-teman Ini murah meriah dan ekonomis banget Satu seperti ini aja udah bikin kenyang Untuk rasanya nasinya pulen Dari rasa ayamnya pun ini enak banget Secara penampilan pun menarik ya teman-teman Dan harganya ekonomis Sampai disini dulu ide jualan dari Dapur Ibu Hacep Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan bagikan resep ini ke sosial media kalian semuanya Serta aktifkan tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan resep terbaru dari kami Terima kasih dan sukses selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.